mau menggunakan ruangan ini ke depannya jadi ini gratis, tidak dipungut biaya hai sahabat jam vlog, kembali lagi sama gue Antoni Sabutra jadi hari ini kita mau update tentang perembangan galeri seperti apa jadi itu banyak banget perubahan bongkar pasang di awal dalam menentukan dan merencanakan galeri yang akan dibuat nanti bersama main internasional jadi lebih bagus bongkar pasang di awal sesuai dengan pembelajaranku waktu di rumah jadi begitu bongkar pasangnya di awal tapi ke depannya kita akan lebih mudah dan lebih enak bongkar pasangnya apa nanti kita akan sebutkan karena ada perencanaan megatank yang lumayan besar yang akan kita buat di galeri ini nah kemarin itu kan kita belum muter-muter nih areal galeri kita ada apa aja dan ruangannya seperti apa aja nah jadi sambari menunggu Kofredi Aquatic dan Wang Aquarium sedang berdiskusi karena nanti disini akan berkolaborasi antara Kofredi Aquatic dan Wang Aquarium bersama mereka lagi meeting tuh di dalam biarkan mereka meeting dulu aku akan menunjukkan teman-teman letak ruang-ruang yang ada di galeri jadi nanti kita baru bergabung sama Kofredi dan juga Bang Erik dari Wang Aquarium disini nantinya teman-teman akan masuk dan disini nanti akan ada meja-meja-meja-meja-meja nanti ada reception disini nah fungsinya reception itu buat apa? nanti aku akan menjelaskan karena ada satu ruangan khusus yang nanti bisa dipakai oleh komunitas jadi memang ada titipan ataupun ada pesan dari Pak Cun sebelumnya bahwa tempat ini harus bisa diperbayarkan untuk seluruh kalangan pecinta ikan yang kita garap adalah komunitasnya nah nanti ada ruangan khusus komunitas di atas tadi akan kita bahas juga fungsinya mereka akan buat janji dulu ke reception kalau ada yang menggunakan ruangan untuk apapun itu nah ruangannya sebesar apa nanti kita spill di atas disini kita masuk di belakang tempat reception ini sebelah kanan ini ini aerial outdoor nantinya akan dibawa vertical garden dan juga ada kolam-kolaman disini sampai ke atas sana vertical gardennya ini masih proses perapian semua ruangannya nih masih proses perapian terus habis itu disini masih ruang kosong masih belum mau tau-belum tau diisi apa ini ruang kosong ini cukup besar ini kan aerial masuk ke galeri nih tapi sebelum ke galeri disini ada lorong nih teman-teman kemarin kan gak masuk ke sini nah lorong masuk ke sini ini ada pintu nah ini ada ini masih agak begema sorry ya karena memang ini ruangannya bener-bener masih mantul belum ada barang jadi gak ada redaman suara jadi ini akan digunakan untuk ruang podcast disini akan aku aku pakai buat ruang podcast dan juga office dari kita untuk buat konten podcast disini nantinya dan ini akan jadikan office multimedia 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 nanti akan di kantor-kantor editor tim kreatif habis itu nanti ada kameramen semua akan basecamp semua disini nah ini kantornya dan kantornya bisa langsung nyambung ke galeri makanya ini akses ini cukup enak dia langsung nyambung ke galeri nah galeri itu masih tetap meeting tuh biarkan mereka meeting aja tuh dua orang berkolaborasi udah biasa disini ada WC kalau ada tamu-tamu yang mau datang ini masih agak gelap ya disini ada WC gelap apa-apa udah mau kita rusak galeri ini nah jadi ini ruangan untuk kita berkreativitas lah disini jadi memang masih dalam desain-desain dan perencanaan semuanya tapi setiap ruangannya sudah fix mau dipergunakan untuk apa yuk itu masih pada meeting kita lanjut ke atas dulu biarkan mereka matang banget disini nantinya akan dibuat galeri lantai dua juga di bawah kan lantai satu galerinya nah ini galeri lantai dua juga teman-teman setiap galeri dan setiap lantai itu punya WC disini ada WC habis itu ini mati buat ruang pribadi buat kita bangun rumah katanya kan kira-kira gak boleh bangun rumah kita bangun rumah disini gak, gak bercanda nah ini masih kosong nah ini keren banget nih nah jadi nanti ini akan di-scut ini akan dibuat untuk sistem air baku yang kita punya nanti akan di-scut jadi sini proses pengolahan air baku yang ada kita pakai kapasitas 24 ton disini sampai disini hari ini ini akan di jebol pengolahan air dan di sebelah sidinya akan kita buat instalasi karantina ikan karena matahari pagi masuk kesini cukup bagus disini kita akan mempersiapkan disini ada colokan kan udah langsung jadi disini buat freezer pakan pakan beku disini buat bersihkan pakan buat potong-potong pakan dan semua disini jadi jangan sampai bau dan kami sampai di galeri jadi semua kita persiapkan dari ruangan ini ini keren banget ini udah fix lah harusnya jadi kalau temen-temen ngikutin pernah lihat desain awal dari galeri itu buat lantai 1 kita ubah ke atas jadi desain lantai 1 kita buat di desain lantai 2 jadi perubahannya disitu karena kenapa di lantai 1 kita mau buat megatank sama ruangannya kita sekat juga disini nih di bagian tiang 2 ini kita mulai sekat itu buat sarana grooming arwana jadi ini nanti dia bakal dikacain nih ini sampai sana ini sampai sini dan ini akan dikacain khusus untuk ini grooming arwana disini sisanya semua desain aquarium sama mulai dari sini ada masuk ada aquarium langsung disini ada aquarium besar disini ada aquarium besar disini ada aquarium pari disini bejajar aquarium seperti yang di desain sebelumnya habis itu disini ada bug fiber pintu masuk ini kita lewat belakang sini jadi ini fungsinya kaca semua jadi ini model sliding udah kayak ruangan transformer pencet buka kacanya sendiri masuk bayang-bayang aja ini yang biasa sering bejo-bejo ini pasti punya bayangan yang bagus kok iya gak? bejo apa? bengongjor kok? biasa bengong-bengong pasti udah bakal dapet ilustrasi ya ini begini ini begini pasti harus dapet nah ini langsung ke lantai 3 nah jadi tadi yang ruangan outdoor di depan vertical garden akan naik sampai atas dan sampai disini nanti kita akan buat outdoor outdoor seperti outdoor industrial buat kita nongkrong-nongkrong disini kita akan cantikan lagi yang kita maniskan karena udaranya bagus banget di depan sebenarnya ini udah masuk ke tempat umum ini sebenarnya udah ditutup buat umum dan kita kurung kameramen di dalam balas dendam ya banyak bacot soalnya kameramennya tuh benar ini gak bacot nah ini ruangan pribadi nah ini orang-orang atau tim dari galeri yang tinggal dan stay disini yang jaga disini habis itu ini kamar mandinya tim disini yang mau kerja disini nanti tim kerja disini ini ruang tamunya untuk tim dan ini tempat tidurnya jadi nanti kita mungkin pakai tempat tidur susun yang pasti semua cowok karena digabungin di satu bangker kita pikirkan untuk semuanya serba layak makanya kita bangunkan pantry kita bangunkan ruang kumpul mereka disitu ada ruang tidur jadi semua serba layak nah ini sebenarnya akses masuknya gak dari sini oke nah ini khusus untuk staff yang bisa keluar masuk dari sini jadi barang-barang yang dibutuhkan untuk disini akan masuk dari sini kalau teman-teman datangnya di pintu ini aula ini nantinya akan di skat-skat tapi gak permanen skatnya akan bisa dibuka dan ditutup tergantung teman-teman butuh kapasitas besar atau kapasitas kecil jadi pesan dari main internasional ini nantinya akan dibuat tempat ngumpul komunitas dalam artian mereka mau ngadain meeting mau ngadain pertemuan dan segala macamnya yang tidak melibatkan main gak apa-apa tetap boleh pinjem untuk men-support kegiatan teman-teman supaya bisa terlaksanalah acara-acara komunitasnya buat meeting buat apa jadi nanti disini akan di skat ini ruangan yang lebih kecil ini akan di jebol kalau kembali jebol ini dibuat ruang tunggu kayak ada bangku-bangku disini disini sebuah ruang tunggu ini akan di skat akan di skat akan di skat ini pintu masuknya ini ruangan dengan kapasitas yang lebih kecil untuk ruangan meeting atau ruang pertemuan itu nanti ada proyektor sama TV besar disiapkan dan difasilitasi dan ini yang begitu masuk dari pintu depan ini masuk ke sini ini yang skalasi yang lebih besar semua nanti akan disediakan ac di ruangan ini jadi kalau teman-teman mau menggunakan ruangan ini ke depannya janjian bisa DM ke Instagram yang main internasional ataupun nanti ada staff yang nanti kita tunjuk sebagai reception nanti teman-teman bisa atur janji mau pakai ruangan kapan jam berapa supaya nggak bentrok dengan kapasitas berapa orang nanti diaturin tuh disini sama ada TV besar proyektor juga setiap ruangan meeting atau setiap ruangan pertemuan akan dibuat sama cuma beda kapasitas ruangannya aja besarannya gitu teman-teman jadi kalau mau ke WC bisa langsung ke WC kalau teman-teman belum pada ngumpul bisa ngumpul dulu disini ruang tunggu sebelum masuk ke ruangan meeting atau ruang pertemuan jadi ini gratis tidak dipungut biaya gitu teman-teman memang yang memang fungsi dan tujuannya adalah merangkul dan memfasilitasi seluruh kepentingan teman-teman baik komunitas penjual ataupun orang-orang yang berkontribusi terhadap industri ikan bukan terhadap main dan terhadap industri ikan tapi keren sih sedikit banyak pasti akan berimpak terhadap mainnya dengan dia buat skalasi global gini pencapaiannya pasti akan balik ke diri dia sendiri menurut gue ya yuk kita bergabung dengan ko freddy dan juga bang bang eric kita langsung diskusi dan tanya-tanya apa yang sebenarnya mereka bicarakan nah ini siapa yang mau pake tau di tengah aja lah ya tau di tengah biar semua yang ngomong nah aku hari ini bersama lupa lo gak dijawab ada ya orang kayak begini ya ditanya siapa lupa lo gila lama gak ketemu lupa aja asyik nah aku bersama ko freddy dari freddy aquatic dan juga bang eric dari dari wangsa aquarium wangsa aquarium ada instagram ya ada ada kita munculin disini jadi kita melibatkan wangsa aquarium dan juga freddy aquatic untuk melakukan kolaborasi dalam pembangunan galeri iya dan ini merupakan satu pembangunan yang vital dan inti dalam sebuah galeri tentunya ada melibatkan aquarium dan juga ko freddy sebagai plumbing dan sistem disini ya iya tadi eric udah jelasin akuarium dia rangka besinya apa segala oke nah untuk pemimpangan aku tinggal menyesuaikan aja padahal aku tinggal minta jalurnya disini disini oh koordinasi koordinasi jalur termasuk untuk pipa-pipa atau lubang yang di dalam akuarium itu kan juga semua nanti dari eric oh jadi fokus laku patwal disini ya izin jalur izin jalur asik kalau gak kalau gak ada izin jalurnya ini gak gak selesai-selesai oh iya selesai iya kan biasanya suka begitu totot oh sih totot biar cepet biar apanya cepet biar tepat jalur khusus jalur khusus oh siap siap udah ngerti ya kayak gitu-gitu kan ngirim akuarium siapa pakai begitu kan lu yang ngajarin usen nah jadi ada sedikit perubahan udah tau ya bak ya nah jadi gini temen-temen ayo kita kesan disini yuk bang jadi kita ada perubahan desain awal tapi tadi kita sedikit ngobrol-ngobrol di atas ternyata ditakutkan struktur tidak kuat tadi kita mau bangun megatangnya di lantai 2 kita jaga-jaga ya kita bangun megatangnya di lantai 1 oh turun bawah desain aquarium desain arsitek sebelumnya dinaikkan ke lantai 2 besarannya sama jadi memang yang tadi aku bilang ruangan untuk fasilitas grooming arwana ini sama kayak ruangan kerja nih gedenya tuh skatnya sama kayak gini kurang lebih kok gini temen-temen tuh ya grooming atau progress grooming dan progress sama aja oh sekalian ya grooming-grooming progress progress eh 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 bingung gak kau kerja sama selamat anda masuk jebakan nah jadi disini akan dibuat megatang besarnya mungkin dari ujung sana temen-temen sampai ke bagian sebelah sini nih nanti akan dibuat trap naik sekitar 2-3 trap habis itu itu kacanya satu lapis eh satu lapis satu sisi kesini semua jadi disini ada tangga sedikit naik ke atas tapi antara kaca dengan dasaran tank itu rata iya jadi gak ada turun kesini ya gak ada turunan oke gitu jadi langsung lurus disini habis itu situ semua udah megatangnya untuk sepandang mata kita mulai disini nanti ini masih digambarin juga karena ini kan masih perubahan nanti perubahannya gambar ini tapi pelambing dan akuarium udah mulai kerja kapan nih awal Maret akuarium udah mulai masuk ya satu minggu ke depan kita mau mapping disini di atas atau disini kita mapping dulu oke biar flooring bisa masuk nah kita bisa masuk semua si meja sama si akuarium kemudiannya di awal Maret semua itu udah masuk di awal Maret tapi mulai dari Senin ini nanti ada mapping-mapping disini di mapping-mapping dulu ya oh disini buat megatang disini buat ini jadi punya bayangan untuk si jalur-jalur ini itu SPG look ini lagi stop data ya hehehe boy jadi udah ada mapping itu pelambing udah bisa mulai bekerja kan bro bisa kok kenapa bisa mulai kerja loh udah udah ada mapping-mapping itu udah bisa kerja loh ya bisa lah kapan kapan tuan-tuan tanya tunggu mapping hahaha tunggu kok hahaha 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 pada core ready kerja juga cepat tuh satu hari pada core ready? iya wujh semalem semalem lu dateng lu dateng nih konten lihat nanti lu konten lagi udah kelar hehehe jelas minggu kan lu dateng hahaha 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 oke jadi nanti sembari aku ngobrol juga sama desain interiornya untuk desain ulang ini karena begitu ada megatang disini kan mesti didesain dulu nih habis itu ini juga aquarium-aquarium disini tentunya kan berubah disini akan kita buat baru lagi nih areal sini areal ini sama area sana itu susunan aquariumnya berbeda lagi karena semua yang ada di bawah naik ke atas semua tapi nanti disini mulai hari Senin ini hari apa sih? Rabu Rabu jadi Senin ini udah mulai pasang instalasi AC karena disini kita pake yang di galeri khusus di galeri kita pake AC kaset di lantai 1 dan lantai 2 Senin udah mulai pasang kelistrikannya juga udah mulai dateng berarti mapping di hari? mapping nih kemungkinan sih di Senin di Senin juga nah mapping di Senin juga supaya kan orang kelistrikannya juga bisa langsung cari kamar ya nari kabel habis itu plumbingnya iya apa? ini mapping siap mapping ini difungsikan untuk orang rantai masuk orang lantai supaya dia bisa masang rangka rangka untuk lantainya siap fungsinya disitu nah setelah meja masuk lambing masuk oh dak-dakan bawah ini masuk? iya tapi sebelum itu kan Koko harus ada kasih gambaran plumbingnya mau kemana-mau kemana kan? kenapa? supaya gak mentok di rangkanya juga kan? iya, iya nanti dikasih oh nanti udah ada kisi-kisi belum? sistem apa yang mau dipergunakan nanti? udah gue bisikin udah? yang lain daripada yang lain? hehehe yang gak ribet tapi yang simple intinya kan ini galeri galeri tempat tempat apa public area begini kan? kita bikin sesimple mungkin lah hmm jadi untuk kurasnya untuk maintenance semuanya dibikin simple syukur-syukur otomatik semuanya wih semua bukan syukur-syukur harus harus otomatik nah kalau dari bang bang erik gimana bang untuk perencanaan pembuatan akwariumnya dan segala macam disini bang? untuk akwarium sih kita udah hampir semua gambar kita udah dapet oke siap terus untuk plumbing kita udah dapet kerjasamanya biar gimana caranya akwarium jadi plumbingnya juga bisa cepat dipermudah oke nah jalur bentuk besinya rangkaannya akwarium juga biar kuat plus jalur pipanya juga sudah langsung dikuat jadi kan seru nih kalau misalkan semua akwarium udah jadi plumbing udah jadi lo tuh tinggal muter tinggal pencet bisa kan tinggal pencet tinggal pencet semuanya langsung isi air gitu kok iya iya apa bukan cuma dia itu di ruang karaoke kayaknya kok bukan itu itu bukan di galeri kok jangan bawa-bawa yang semalam ingetnya begitu sih kok wah ini bagian dari progress yang akan kita segera laksanakan memang di awal kita ada bongkar pasang dulu nih tapi ini udah bagian dari finalisasi ya seharusnya kita ngejar juga untuk bisa dipercepat untuk dibuka untuk umum jadi besar harapan semoga depannya gak ada kendala gak ada masalah supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar karena ini semua kaca udah dibuat kaca udah dipesel yang kecil-kecil udah mulai dirakit kan nah yang kecil-kecil akwarium sudah mulai dirakit teman-teman jadi sebenarnya yang gede-gede doang yang pasang disini yang kecil-kecil tinggal bawa ke sini tinggal pasang yang penting ini dek-dek lantai bawah untuk plumbing supaya pemipaan tidak terlalu nampak setelah itu semua selesai kerja baru tim dari desain interior untuk bungkus semua ya kontraktor dari desain interior untuk bungkus semua ruangan supaya lebih manis dan lebih nyaman semoga cepat selesai ke depannya dan kita mau lihat hasil pengerjaannya jadi kalau teman-teman ada yang mau nanya-nanya tentang akwarium, instalasi dan segala macam bisa langsung ke dua orang ini karena kedua orang ini orang yang memang terbiasa berpraktisi di bidang akuatik maupun non-akuatik terbiasa black malem intinya ya gak usah ajar teman dia emang kagak dia emang cut 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 gitu kok oke 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 jadi gitu teman-teman konten kita kali ini jangan lupa tutup dukung jam vlog dengan cara subscribe, like, dan share dalam video-video yang kita buat supaya semakin baik lagi orang yang nonton tentang kita oke selamat jempol sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye